Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Valentino Rossi jadi tamu spesial di ajang MotoGP Mandalika tahun depan. Gelaran MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika bulan Maret lalu. Sukses terlaksana hingga menjadi sorotan publik motorsport di seluruh dunia. Rider tim Red Bull KTM Miguel Oliveira pun keluar sebagai pembalap pertama yang menjuarai MotoGP Mandalika. MGPA sudah mendapatkan kontrak 10 tahun dari Dernasport selaku promotor MotoGP. Artinya, tahun depan MotoGP akan kembali hadir di sirkuit yang memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit tersebut. Setelah pertemuannya dengan Mark Weber, Sandiaga mengatakan bahwa ia langsung mendapat ide untuk mendatangkan para pembalap legendaris ke Indonesia pada ajang MotoGP Mandalika di tahun depan. Menurutnya, cara tersebut bisa menjadi contoh bagi pengembangan pariwisata di Indonesia, terutama Mandalika. Dengan kedatangan para pembalap legendaris tersebut, Sandiaga menilai tentunya akan menambah daya tarik atau minat wisatawan atau fans untuk datang dan menonton langsung MotoGP Mandalika. Untuk menarik lebih banyak penonton di tahun depan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Udo mengungkapkan keinginannya untuk mendatangkan pembalap legendaris seperti Valentino Rossi. Hal itu disampaikannya setelah ia tak sengaja bertemu dengan salah satu pembalap legenda formulawan, Mark Weber, saat melakukan kunjungan kerja ke Australia. Dilihat dari unggahan Instagram pribadinya, Ed Sandi Uno, pertemuannya dengan Mark Weber diunggah pada minggu 10 April. Sandiaga bertemu dengan Weber di Albert Park F1 Grand Prix Australia. Mantan pembalap tersebut diketahui turut menghadiri gelaran F1 di Australia atas undangan pemerintah. Tak sengaja bertemu dengan salah satu pembalap legend formulawan, Mark Weber. Para fans F1 pastinya sudah tidak asing lagi dengannya. Saya pun juga melihat atlet-atlet lainnya seperti mantan pembalap David Colthard dan pesepak bola Matirazi, tulis Sandiaga dalam unggahan Instagramnya minggu, 10 April. Sebagai langkah awal, Sandiaga mengatakan bahwa ingin mendatangkan mantan legenda pembalap Yamaha, Valentino Rossi. Pembalap yang identik dengan nomor 46 tersebut diketahui memiliki fans atau penggemar setia yang cukup besar di Indonesia. Dalam pergelaran Elk MotoGP tahun depan, kita akan upayakan untuk menghadirkan Valendero Rossi, ungkap Sandiaga. Sandiaga juga mengatakan meski sudah pensiun, namun kehadiran Valendero Rossi ke Madalika akan menjadi magnet kunjungan para penggemarnya. Meski sudah pensiun, namun kehadirannya pasti bisa meningkatkan jumlah kunjungan, sehingga berdampak pada pariwisata, ekonomi, dan tentunya penciptaan lapangan kerja dengan menggeliatnya UMKM di Madalika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton